Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto. Sebagai inisiator dasar sila Bandung 1955, Indonesia menginspirasi dunia dalam membangun kerjasama selatan-selatan. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama tersebut? Waktu menjawab dua menit Pak Prabowo kami persilahkan. Baik, dalam hubungan internasional yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita, kita harus mengelola kekayaan kita, kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik, kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita, kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta membelajar dari kita. Karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut, kita sekarang jadi panutan. Jadi, leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita, mengelola kekayaan kita, kita menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri, itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Hadirin, mohon tenang. Kami persilakan kepada Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo dalam waktu satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Kami persilakan Pak Ganjar. Selatan-selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalau kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalau kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita memiliki. Tapi boksit, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium, umpama dengan Argentina. Nah, maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar. Ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola. SDM yang unggul untuk bisa meraih itu dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. Satu, butuh lapangan kerja. Dua, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Harap tenang. Harap tenang. Selanjutnya, giliran calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara. Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan. Itu hanya menggambarkan, apa yang disampaikan Pak Browo, tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik, tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu. Alisastro Ami Joyo. Apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan. Bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan. Dan presiden menjadi panglima diplomasi. Bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton. Salah satu hadirin. Tapi datang ke sana membawa. Ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan. Yuk kita bicara dengan utara. Bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan. Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik. 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 Tenang. Hadirin. Hadirin. Kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu satu menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau benar masuk akal saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong. Kumaha. Jadi leadership apakah negara, apakah perorangan tapi terutama juga negara harus dengan contoh. Ingar sosung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong. Omong-omong. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omong-omong-omong. Kerjanya omong saja. Tidak bisa. Tiba tidak bisa. Waktu habis Pak Prabowo. Waktu habis. Terima kasih. Toleh saya. Terima kasih. Terima kasih.